Ini adalah dunia Minecraft yang biasa kita mainkan. Dunia yang luas, dipenuhi pepohonan, juga mob di mana-mana. Tapi, gimana jadinya kalau... Semuanya hilang, dan hanya menyisakan satu blok yang melayang-layang. Ya, sesuai beberapa saran dari kalian, kali ini aku bakal maini Minecraft 100 hari One Blok. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, Minecraft 100 hari One Blok pun dimulai. Di hari pertama, aku sadar kalau di sekitarku gak ada blok lain, selain blok yang lagi ku injek ini. Jadinya aku ngancurin beberapa blok, sampai kayu yang kupunya cukup buat memperluas tempat itu. Oh, ada babi! Karena aku gak punya banyak kayu, jadi ku lanjut ngancurin bloknya. Ku dapet chest yang isinya air. Dengan air ini, ku nuruni tempat itu, supaya blok-blok kayak sand dan gravel gak jatuh. Karena ku punya sapling, ku juga ngebuat platform baru buat tempat nanam pohonnya. Ku dapet chest lagi, dan chest itu menjadi penanda berakhirnya kita di fase tutorial. Di fase pertama, pohon-pohon yang ku tanem tadi udah tumbuh, jadi ku tebang pohonnya, sekaligus memperluas tempatnya. Selain itu, hewan-hewan lain juga mulai nge-spawn, memaksaku membuat platform baru untuk mereka. Dan untungnya mereka juga mandiri. Rencananya aku mau buat pagar, tapi... Kayu ku abis, jadi gitu aja dulu. Ku lanjut nebang pohon, sampai akhirnya hari pertama pun berakhir. Dikarenakan ku punya seed, jadinya ku nambahin platform baru lagi, buat tempat ku nanam seednya. Ku lanjut mainin infinity blok lagi, dan seiring waktu, hewan-hewan baru nge-spawn, yang ngebuat kandangnya jadi makin penuh. Pohon ku juga banyak yang tumbuh. Dari situ, ku dapet sapling lagi, yang ngebuat ku harus memperluas platformnya. Sehingga, platform yang tadinya lingkaran sempurna, berubah menjadi tidak sempurna lagi. Ku juga dapet chest, yang isinya grass block. Tanpa berpikir panjang, ku langsung menggunakan grass block itu di kandang hewanku. Dan chest itu, juga jadi penanda bergantinya kita ke fase yang kedua, underground. Di fase ini, monster-monster punya kemungkinan untuk nge-spawn, jadi ku harus berhati-hati. Selagi ku mining infinity block, sapi mushroom nge-spawn. Tapi bentar, emangnya di bawah tanah sapi mushroom bisa nge-spawn? Ya, mengembalikan pertanyaan itu, ku nyoba masukin dia ke kandang. Tapi hasilnya dia berontak. Jadinya ku biarin aja dia, dan lanjut mining infinity block lagi. Saat ku mining infinity block, untungnya sapi mushroom yang baru nge-spawn lagi. Dan kali ini, sapi mushroom yang tadi ga mau masuk, tiba-tiba masuk ke kandang dengan sendirinya. Nggak tau ya, mungkin karena sekarang dia punya temen. Ku lanjut lagi, dan monster pertama ku akhirnya muncul. Untungnya itu cuma zombie, jadinya aku bisa bunuh dia dengan mudah. Karena ku ngerasa inventory ku mulai penuh, jadinya aku ngebuat platform baru, yang bentuknya kali ini cuma setengah lingkaran. Ku juga bosen mining infinity block, jadi sekalian aja ku memperluas platform tempatku menanam pohon. Di hari keempat, ku masih bosen buat lanjutin infinity block. Dan karena itu, ku nyoba buat memperbagus tempat miningnya. Tapi ya, karena skill nge-build ku agak kurang, jadinya, ku mencoba segala hal yang ku bisa, meskipun pada akhirnya, itu ga merubah apa-apa. Dengan cobblestone ku yang makin dikit, jadinya ku mutusin buat, mancing. Ya, siapa tau ku lagi beruntung, tiba-tiba dapet buku enchant mending gitu. Nggak ada yang tau. Pada akhirnya ku cuma dapet ikan, jadi ku lanjutin mining infinity block lagi. Di malam itu, akhirnya fase infinity block pun berganti lagi. Kali ini, fase ketiganya adalah Aisy Tundra. Selagi ku mining di fase ini, tiba-tiba ada serigala yang ngespawn. Ku berniat buat menjinakannya, tapi karena ku ga punya tulang, jadi buat sekarang, ku biarin aja. Beberapa saat setelah itu, untungnya ada stray yang ngespawn. Satunya jatuh, satunya lagi ku bunuh. Tapi sayangnya, dia ga ngedrop tulang. Ku lanjut mining lagi. Dan kali ini itu, ku ubah yang ngespawn. Karena ku mau ngejinakin mereka, jadinya ku biarin aja. Tapi ga lama setelah itu, beruang muncul, dan ngebunuh semua ubahnya. Sialan kau, untung ku masih baik. Ku lanjut mining infinity block, sampai ku dapetin tulang yang ku pake, buat ngejinakin serigala yang tadi. Ku juga kedatangan monster party. Tapi untungnya, mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Karena ku mau semuanya rapi, jadi ku ngebuat platform tersendiri, untuk setiap sapling yang ada. Di platform yang ini, buat spruce sapling. Dan yang ini itu, buat bridge sapling. Karena eksku ancur, jadi ku ngecraft peralatanku yang baru. Tapi waktu ku balik ke platform pohon, ku ngeliat banyak monster di sana. Untungnya, ku bisa mengatasi ini. Meskipun salah satu creeper, berhasil ngeledakin platform ku. Tapi itu masih belum cukup. Karena kalau kalian lihat, monsternya masih banyak. Ditambah dengan keberadaan enderman. Jadinya ku mutusin buat berlindung dulu, sampai pagi. Dekesekuan paginya, monster-monster tadi udah mulai menghilang. Dan karena gak tau mau ngapain, akhirnya aku memperluas setelahan pertanianku. Lalu melanjutkan mining infinity block. Pengalamanku selanjutnya agak-agak sama. Mining block, ketemu monster, ada enderman, nebang kayu, sampai akhirnya ku mutusin buat mancing, sampai hari berganti. Di hari ke-10, ku dapet es dari sebuah chest. Es itu ku manfaatin buat jadiin air yang tak terbatas. Chest itu juga jadi penanda berakhirnya fase ini. Dan masuknya kita ke fase baru, yaitu ocean. Di fase ini, kita bisa ngedapetin item-item laut, termasuk juga kedatangan mob-mob laut. Ku lanjut mining infinity block, dan gak lama setelah itu, muncul sepasang kura-kura. Ngeliat kura-kura itu, ku jadi kepikiran buat bikin semacam kebun minatang gitu, yang isinya nanti bakal ada banyak hewan yang selain dari hewan peternakan. Jadi, ku buat parfum tempatku nyimpen barang-barangku, jadi lingkaran sempurna. Lalu membuat jalan dan platform baru. Di platform baru ini, rencananya ku mau jadiin ini tempat buat segala hewan yang tinggal di tempat bersalju. Jadi ku buat snowman, sekaligus membawa beruang putih yang sebelumnya. Tapi anehnya ya, snowman-nya gak ngebuat tempat dia berpijak itu terisi sama salju. Ada yang tau alasannya kenapa? Tulis di komentar. Setelah itu ku buat platform baru lagi, yang bakal jadi tempatnya kura-kura. Tempatnya jadi, dan yang tinggal aku lakuin itu pindahin kura-kuranya ke tempat ini. Sayangnya, karena kesalahanku, kura-kura itu berenang-nenang menuju void. Karena itu, ku ngelakuin renovasi sampai hari berganti. Di hari ke-12, ku berhasil memasukkan kura-kuranya ke tempat barunya. Setelah itu, ku baru ingat kalau kandang hewanku belum dikasih pagar di sekelilingnya. Jadinya ku lakuin itu, terus ku juga berniat buat bikin platform pertanian yang baru. Tempat pertanian baru ini berfungsi untuk memisahkan benih yang berbeda. Yang awal itu pertanian seed, sedangkan yang baru ini itu buat kentang. Ngegunain hasil pertanian itu, ku juga mulai mengembang biakan hewan buat ternakanku. Tapi waktu bagian ayam, entah kenapa, pasangannya gak ada. Jadinya ku mikir mungkin pasangannya udah jatuh ke void. Kemudian ku juga nyelesaikan pembangunan tempat infinity blocknya. Karena yang sebelumnya itu, atapnya belum 100% ketutup. Nah, selesai. Karena ku bosen, jadinya ku mancing. Tapi lama-kelamaan mancing juga bosen. Jadinya ku lanjut mining infinity blocknya, sampai ada squid yang ngespawn. Dengan adanya squid ini, ku bikin tempat baru, khusus buat makhluk-makhluk ke air. Tapi setelah itu, squidnya ngilang. Sialan udah capek-capek bikin. Ku menerima kejadian itu, dan lanjut mining lagi. Mining, mining, nge-craft, mining, dapat ikan, mining, guardian, mining, elder guardian, ngatur strategi buat menang, dan hari berganti, mati. Ku nebang kayu sama mining infinity block sebentar, lalu memperbagus aquarium ikanku. Waktu ku lagi mining infinity block, tiba-tiba ada lumba-lumba yang ngespawn. Dengan cepat ku langsung memberikannya air, lalu membuat jalan menuju aquarium ikanku. Saat ku mau memasukin dia ke aquariumnya, lumba-lumbanya menolak dan lebih memilih untuk jatuh ke void. Ku lanjut mining infinity block lagi. Ada ikan, ku masukin ke aquarium. Ada kura-kura, ku masukin juga dia ke tempatnya. Ada monster party, ku kabur. Akibat pengalaman ku mati satu kali, ku jadi ragu buat nyerang. Sampai akhirnya, mereka ngilang sendiri. Di hari ke-17, ku ngeberesin sisa-sisa block yang ku pake buat nyerang elder guardian. Setelah selesai, ku ngerasa kalau chest ku mulai kepenuhan. Daripada item-item ku tersimpan dengan berantakan, akhirnya ku mutusin buat bikin storage room. Supaya bentuknya gak kotak gitu aja, jadinya ku mau buat storage room yang bentuknya kayak chest. Dan selama hari ke-17 sampai hari ke-19, ku ngabisin waktu buat bikin storage room ini. Nah, akhirnya selesai. Lalu yang tinggal kulakukan adalah memindahkan semua barang yang ada di chest sebelumnya ke chest yang ada di storage room. Ku juga memakai sign untuk mengkategorikan item-item yang ada di chest storage room itu. Di hari ke-20, ku masih sibuk mengurus storage roomnya. Dan akhirnya di hari ke-20 tengah malam, ku melanjutkan mining infinity blocknya. Pada hari ke-21 pagi harinya, ada wandering trader yang nyasar sekaligus jatuh. Oh, terima kasih talinya. Untuk kelamanya, ku biarin aja. 100% ku biarin. Saat ku mainin infinity block, ku dapet chest yang isinya trident. Karena bagus, jadinya ku pajang aja tridentnya di storage room ku. Chest itu juga jadi penanda. Berakhirnya kita di fase ocean. Fase kelima, jungle dungeon. Ku lanjut mining, sampai ada parrot yang ngespawn. Tapi buat sementara ku diemin dulu. Karena fase ocean udah lewat, jadi ku ngeberesin sisa-sisa block yang ku pake, buat ngirim luma-lumba. Setelah selesai, ku lanjut mining infinity block, sampai ku mutusin buat ngejinakin parrot yang tadi. Setelah jinak, ku bawa dia ke storage room, buat nemenin serigalaku. Selagi ku mining infinity block, facts muncul. Tapi untungnya ku gak mati. Ku lanjut mining infinity block, dan ocelot pun muncul. Mining ini lama-lama ngebuat kebosen, jadinya ku mutusin buat mancing aja. Dari mancing itu ku dapet ikan, yang ku pake buat ngasih makan ocelot yang tadi ngespawn. Hasilnya, gak ngefek apa-apa. Eh bentar, di Minecraft sekarang, emang kita masih bisa ngejinakin ocelot? Mengabaikan pertanyaan itu, ku lanjut mining infinity block. Ada panda yang ngespawn, tapi buat sementara ku abaikan dia dulu, dan lanjut mining infinity block. Sampai akhirnya witch ngespawn. Efek racun dari witch itu ngebuat ku hampir mati, dan juga ngebuat makanan ku sisa sedikit. Belajar dari pengalaman itu, ku menyiapkan makanan lebih banyak, terus menyiapkan susu juga. Ku lanjut mining infinity block. Dan ada kuda yang ngespawn, tapi karena ku gak punya saddle, jadinya ku biarin dulu. Lama-kelamaan ku bosan mining infinity block, jadinya ku mutusin buat bikin perternakan yang baru, khusus buat salah satu jenis hewan aja, yaitu domba. Di hari ke-25, ku ngebuat farm sugar cane, yang dalam prosesnya, gak sengaja ngebuat salah satu ferret ku mati. Ku lanjut mining infinity block lagi. Dalam prosesnya, ku ketemu sama banyak mob yang ngespawn, baik itu monster, ataupun hewan biasa. Ku ngebuat platform baru buat panda, tapi dalam prosesnya, pandanya ilang. Jadinya ku mikir buat masukin kuda aja. Ku coba masukin kudanya ke bot, tapi hasilnya gak bisa. Jadi yang ku lakuin itu cuma nanam bambunya. Ku lanjut mining infinity block lagi, dan karena bosen, ku berpikir buat bikin AFK fishing farm. Karena siapa tau ku bisa dapet buku enchantment. Jadinya ku ngabisin waktu dari hari ke-27 sampai hari ke-28 buat mancing. Tapi hasilnya, ku gak dapet buku sama sekali. Dan ku baru tau kalau fitur dapetin buku dari AFK fishing farm ini udah dihilangin sama mojang. Buat masiin, ku mancing lagi. Dan hasilnya, ku gak dapet buku sama sekali. Oke. Tadinya ku aslinya mau buat satu video full, tanpa berpart-part gini. Tapi entah kenapa, wordnya itu gak bisa ku masukin. Jadi mungkin aja, video seratus hari one block ini gak akan lanjut lagi. Peace. hundred and Harris Jokan